Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang tujuan manusia diciptakan tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihaliman ngobrol prihal islam luar biasa ini saya dapat kiriman dari saudara dari Pajul dari Medan terima kasih kiriman kopinya kopi Medan luar biasa dengan ditemani rokok kita harus menikmati hidup nah kembali ke awal yaitu tujuan manusia diciptakan pada umumnya orang sudah menghapal sudah tahu Allah tahu tapi belum tentu kenal seperti tahu dengan misalnya presiden amerika Donald Trump tahu Donald Trump tahu John F. Kennedy tahu tapi belum tentu kita kenal banyak orang yang tahu Allah tapi belum tentu dia kenal dekat nah begitu pun dengan tujuan manusia diciptakan tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah hanya permisalahannya disini ini kita lihat dulu dari awal tujuan manusia diciptakan itu untuk apa sebetulnya karena kalau dipikir-pikir kalau kita menggunakan pikiran atau menggunakan rasa Allah itu sudah maha segalanya Tuhan itu sudah maha dia tidak butuh bantuan dia berdiri sendiri lalu untuk apa manusia diciptakan dalam alam semesta ini diciptakan ternyata Allah butuh saksi butuh saksi atas kebesarannya Allah butuh saksi bahwa aku yang menciptakan aku maha rohman rohim sehingga diciptakanlah makhluk jadi Allah butuh kesaksian itu tugas manusia pertama itu sebetulnya justru bersaksi dulu setelah bersaksi maka dia akan bersyukur dengan bersyukur itulah dia akan beribadah jadi poin yang terpenting itu adalah bersaksi dulu nah bersaksi itu bahasa alamnya adalah sahadat sahadat jadi yang terpenting dari ibadah itu sahadat dulu sudahkah kita bersaksi sudahkah kita bersaksi sudahkah kita menyaksikan menyaksikan disini bukan dengan mata bukan dengan telinga bukan dengan menghapal bukan dengan tahu tapi dengan rasa yang kita alami dengan pengalaman nah jadi yang terpenting yang terpenting sebelum anda mengenal Allah sebelum anda beribadah maka anda harus bersaksi dulu harus menyaksikan lah bagaimana kita beribadah kepada sesuatu yang kita sendiri tidak pernah menyaksikan ini beribadahnya berarti gak jelas beribadah kepada sesuatu yang kita sendiri tidak menyaksikannya kebenaran dari hasil dari apa yang kita ibadahi menyaksikan disini juga bukan dengan mata tapi dengan rasa jadi sebelum kita beribadah maka kita harus bersaksi karena tugas manusia diciptakan di alam semesta itu adalah untuk menjadi saksi akan kebesaran Allah makanya poin terpenting dalam rukun Islam itu bersaksi sahadat sahadat itu lebih utama lalu setelah itu barulah sholat jadi benar sholatnya apabila benar sahadatnya jadi sahadatnya dulu kesaksiannya dulu nah dalam kesaksian ini Rasul Mi'raj lalu bertemulah dan menyaksikan kebesaran Allah meliputi dirinya di dalam diri yang paling dalam di luar diri yang paling luar setelah Mi'raj barulah ia mendapat oleh-oleh sholat ini seperti misalnya saya atau seorang guru ngaji pergi ke Semedang terus pulang dari Semedang bawa tahu nah sekarang bisakah murid-muridnya pergi ke Semedang dengan naik tahu tentu tidak bisa harus naik bus dulu ke Semedang barulah dia mendapatkan tahu dari Semedang sebagai oleh-olehnya ini sama halnya seperti orang sholat untuk Mi'raj harusnya Mi'raj dulu setelah Mi'raj barulah ia mendapatkan sholat yang benar sholat itu kan wajibnya bukan sholat wajib ya sholat itu wajibnya terhubung dengan Allah jadi harus terhubung dulu dengan Allah itulah sholat jadi harus sahadat dulu harus bersaksi dulu harus menyaksikan kebesaran Allah menggerakkan diri kita katanya di dalam sholat wa nusuki wa mayaya wa mayaya lila hiro bilalamin hidupku matiku hanya untuk Allah kenyataannya ketika kita berkomentar saja kita masih menggunakan pikiran kita masih disetting oleh pikiran menurut pikiran saya begini nah itu masih menggunakan pikiran bukan oleh rasa bukan oleh Allah maka disini kita harus menyaksikan terlebih dahulu karena tugas manusia diciptakan itu untuk menjadi saksi makanya dalam Islam sahadat itu paling penting dan pertama bahkan sebelum sholat sahadat dulu kalau sahadatnya benar maka sholatnya pun akan benar jadi harusnya mi'raj dulu harusnya ke semudang dulu istilahnya setelah kurang dari semudang bawa oleh-oleh tahu kita gak bisa ke semudang naik tahu jadi tidak bisa seseorang itu sholat untuk mi'raj tapi mi'raj lah barulah ia mendapatkan sholat yang benar karena wajibnya sholat itu adalah terhubung dengan Allah terkoneksi apakah kita ketika sholat begini terkoneksi dengan Allah padahal yang di tanda sholat itu begini menyerah Allah wakbar menyerah mengangkat kedua tangan itu kan menyerah sujud menyimpan pikiran di tempat paling rendah tapi kenapa ketika ada orang lain yang berbeda pendapat dengan mindset pikiran kita kita marah dari situ kita bisa menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan di dalam diri seseorang ketika dia dipenuhi kebencian karena Allah itu melahirkan dan menciptakan manusia ke dunia ini tanpa embel-embel yang lain ketika lahir itu tidak bawa yang namanya kebencian ketika lahir itu tidak membawa yang namanya perbedaan tapi kenapa setelah besar setelah pikirannya mendominasi beda pemikiran sedikit nambah beda paham sedikit sesat mudah mengecap orang lain sesat mudah mengecap orang lain kafir mudah mengecap orang lain munapi ini kenapa padahal Allah itu melahirkan manusia itu ketika lahir ketika bayi itu tidak bawa apa-apa tidak bawa kebencian tidak bawa kedengkian tidak membawa perbedaan bayi yang lahir suaranya yang bayi orang Indonesia dengan bayi orang Inggris suaranya sama ketika lahir begitu suaranya sama tidak ada tiba-tiba misalnya ngomong bahasa Jawa bayi baru lahir ngomong bahasa Jawa semua bayi lahir dalam keadaan fitrah setiap bayi yang terlahir ke dalam dunia ini ke dalam keadaan fitrah tapi karena bapak dan ibunya yang membuat dia majusi yahudi dan masrani dan sekarang agama Islam jadi sebetulnya ketika bayi lahir tidak ada yang namanya perbedaan tidak ada yang namanya tanda agama coba perhatikan cek semua bayi yang lahir ke dunia ini adakah tanda agama dalam bayi tersebut tidak ada lalu kenapa tiba-tiba setelah besar beda agama ngambah beda pemikiran marah kenapa kita diriputi kebencian bukankah Allah melahirkan dan menciptakan alam semesta ini dengan kasih sayang Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan kasih sayang dengan cinta bahkan ketika kita mau naik motor jutaan tahun sebelum manusia menggunakan motor bahkan jutaan atau miliaran tahun sebelum manusia diciptakan Allah sudah sedih siapkan bahan bakarnya sudah siapkan bahan-bahan untuk kesejahtaan hidup manusia artinya Allah menciptakan manusia penuh dengan kasih sayang lalu kenapa hanya karena berbeda pemikiran hanya karena berbeda agama hanya karena berbeda keyakinan kita menjadi saling benci padahal Allah menciptakan manusia dengan kasih sayang maka disini kita bisa menyaksikan bahwa manusia sudah tidak menyaksikan sudah tidak beribadah sudah tidak berserta Allah di dalam dirinya karena kalau ada Allah berserta di dalam hidupnya dia akan penuh kasih sayang walaupun berbeda agama walaupun berbeda keyakinan walaupun berbeda bangsa karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengasihi karena Allah menciptakan manusia itu untuk bersaksi bahwa Allah itu maha pengasih bukan untuk saling mencelak bukan untuk saling menganggap dirinya paling benar bukan untuk itu lalu bagaimana setelah mati kalau kita masih membawa keyakinan saya paling benar pemikiran saya paling benar katanya hidupku matiku hanya untuk Allah tapi kenyataannya kita masih dikendalikan oleh akal pikiran dikendalikan oleh doktrin dan dogma yang masuk ke dalam pikiran ini kita berarti tidak bertuhan kepada Allah berarti kita tidak menyaksikan dengan rasa tapi menyaksikan dengan pikiran menyaksikan dengan nafsu sedangkan nafsu itu bersarang di pikiran pikiran ini sarangnya iblis pikiran ini sarangnya jin pikiran ini sarangnya syaitan yang selalu menggoda ketika ada orang yang menjelaskan kebenaran pikiran ini selalu ingin merasa benar tapi kalau menggunakan rasa maka benarlah dalam merasa jangan merasa benar merasa benar ini adanya di pikiran adanya di iblis iblis ini sombong merasa dirinya benar tapi kalau menggunakan rasa kita bersaksi menyaksikan Allah yang hadir dan gerak di dalam hidup kita meliputi diri kita di dalam dan di luar maka kita akan menjadi benar dalam merasa itulah kesaksian itulah sahadat tujuan manusia diciptakan dalam dunia ini untuk menjadi saksi lalu setelah bersaksi dan menyaksikan bahwa kuasa Allah meliputi semesta ini meliputi diri di dalam dan di luar maka kita bersyukur dengan ibadah jadi ibadah itu adalah next step atau setelah kita menyaksikan bagaimana kita ibadah tapi kita tidak tahu siapa yang dibedahi apa yang kita ibadahi ternyata ibadah kita kalau masih menurut akal pikiran menurut dogma menurut doktrin agama menurut kata kiai katanya begini katanya begitu menurut kata orang lain berarti kita beribadah kepada jin karena pikiran ini sarangnya jin sedangkan insan atau yang disebut manusia adalah orang yang memiliki jiwa dengan rasa kasih sayang makanya di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya aku ciptakan pikiran dan jiwa jin dan insan pikiran dan jiwa itu semata-mata semuanya untuk beribadah kepada Allah jadi aku ciptakan pikiran dan jiwa karena pikiran dan jiwa ini bertentangan berbeda ketika pikiran kita bangun ketika pikiran kita melihat menyaksikan merabah mendengar maka jiwa kita tidur tapi ketika pikiran hatinya dan nafsunya tidur maka jiwanya bangun maka adalah yang disebut mimpi itu sebetulnya jiwa jiwa manusia itu bangkit ketika pikirannya tertidur ketika sujud makanya untuk beribadah kepada Allah sujud simpan pikiran di tempat paling bawah berserah diri ketika sholat begini menyerah kalau ditodong orang begini menyerah menyerah begini menyerah tidak ada yang menyerah tidak ada aku yang benar itu menantang akhirnya terjadilah perselisihan kenapa karena banyak orang yang merasa benar harusnya kita itu bersaksi untuk benar dalam merasa bersaksi tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi saksi semoga apa yang saya sampaikan kali ini meskipun singkat dapat menjadi hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesediahannya menonton channel video saya saksikan dalam video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati